Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Bos Alek, Ketua Gengkot Ini ada satu pernyataan dari Mas Al-Kawarizmi Pak Insight Chamber Pak Insight Chamber, gitu bacanya ya Untuk mengisi hari libur lebih baik mencicil pelajaran SMA yang setuju like Oke, ini saya setuju Dan ini saya sudah mengadakan pooling Untuk mencicil materi kelas 10 ingin belajar apa Tertinggi pooling adalah matematika Ada 300 orang yang berniat matematika Ada yang fisika, nomor 2 fisika Kimia nomor 3 Masalah pilihan mau IPA atau IPS Besok akan saya berikan video Yang bisa kalian jadikan acuan Mau milih IPA, IPS, atau SMK Tunggu ya Besok akan saya bikinkan Hari ini saya akan bikin pembukaan atau pengantar Untuk belajar matematika dulu Karena sesuai dengan pooling matematika yang paling banyak Jadi selama liburan Kita akan mencicil sedikit demi sedikit Pelajaran SMA Ini ada lompatan dari pelajaran SMP Yaitu tingkat kesulitan dan Apa Ininya Kepadatan materinya Ini adalah buku edisi revisi tahun 2017 Dari BSE BSE itu bagus, gratis dan bagus Jadi Jangan dilewetkan Kalian bisa download di mana saja Termasuk di Grup kita Ganggoats ini Sudah saya berikan juga Di sini Kalau kalian lihat files Di sini kalian klik Files ini sudah saya upload Ini Kelas BSE Untuk kelas 10 PDF ini yang terakhir PDF yang terakhir Yang revisi 2017 Bagi anggota yang belum menjadi anggota Ganggoats Silahkan bergabung Karena kita akan mulai mencicil pelajaran SMA sedikit demi sedikit Mungkin kita akan Sesuai dengan kesepakatan Saya mulai dari matematika dulu Ya Enggak harus sampai selesai Kita selingi mungkin dengan pengantar fisika Pengantar kimia Pengantar biologi gitu ya Kita Sesuai dengan kesepakatan saja Yang enak seperti apa kita belajarnya Ya Kalau matematika Akan saya tunjukkan Babnya apa saja yang akan kalian hadapi nanti di kelas 10 Ya Di sini Kita Lihat daftar isinya ya Ini saya kecilikan dulu sedikit Biar enak Kita lihat daftar isinya Nah Pertama kita ada Persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variable Di buku revisi sebelumnya Ini adalah bab 2 Sekarang jadikan bab 1 Dulu bab 1 adalah Yang buku lama Bab 1 itu eksponensial Terus dilanjutkan logaritma Tapi karena eksponensial Itu dimasukkan SMP kelas 9 Maka Sudah tidak dimunculkan lagi Tapi bagaimana nasibnya logaritma Nah Ini nanti kalian coba komen Apakah enaknya kita mulai dari eksponensial saja Pakai buku revisi yang lama Ya Karena di materi SMA Peminatan Ya jadi SMA Peminatan itu ada logaritma Terserah Kalau kalian mau kita bisa Ini kan matematika wajib ya Ini matematika wajib apa Matematika peminatan Nanti di matematika peminatan ada logaritma Kalau kalian mau Bisa kita bahas juga Ya tergantung Nanti yang komen seperti apa Tapi Saya tawarkan untuk belajar nilai mutlak dulu Kita lanjutkan Persamaan linear 3 variable Persamaan linear 2 variable Dulu materi SMA Sekarang turun ke SMP Jadi sudah kita Tidak pelajari lagi di SMA Nanti kita belajar Persamaan linear 3 variable Kemudian di bawah ada fungsi Fungsi Ini Sudah diberi pengantarnya di SMP Relasi dan fungsi Dulu judulnya gitu Relasinya sudah SMP Sekarang tinggal fungsinya Nanti lebih pada Detail dari fungsi itu sendiri Kita memahami notasi Domain range Ya grafik suatu fungsi Terus kita juga akan Belajar komposisi Di SMP sebenarnya sudah ada Soal-soal yang mengandung komposisi Tapi belum secara eksplisit diberikan Terus ada inverse fungsi Fungsi inverse ini Salah satu materi yang sering keluar Di UN nanti waktu SMA Terus trigonometri Trigonometri adalah salah satu materi inti Ya selain di matematika Trigonometri banyak dipakai di fisika Jadi kalau kalian ingin mengahami fisika Jangan sampai trigonometri tidak bisa Berat nanti fisika kalian Kemudian Nah itu saja Ya itu saja yang kita pelajari Tapi Ini materi yang seperti hutan belantara ya Harus segera kita mulai jauh-jauh hari Jadi Ini hanya video pengantar Ya coba kalian nanti akan Berikan komen kalian untuk Apa ya Rencana belajar kita Kita belajarnya santai saja Tidak usah terlalu sepaneng Dan pembahasan UNBK kemarin tetap akan saya lakukan Pembahasannya Cuman Tidak Apa ya Tidak intens juga Biar kalian juga bisa Tidak kepikiran ya Bisa Maksudnya tidak terlalu sepaneng Memikirkan nilai juga Jadi Saya selingilah Dengan mulai mencicil Biar ada optimisme Oke Terus sekali lagi Saya Kalian jangan ribut Terlalu baper Dengan SMA yang kalian Pilih ya Sekarang kan sistem zonasi Secara pribadi Pak Ali ini setuju Dengan sistem zonasi Ya Karena dengan sistem zonasi ini SMA dimana-mana pelajarannya sama Jadi kalian tidak acak khawatir Kalau SMA satu Pelajarnya beda dengan SMA yang lain Sama Banyak masalah Yang bisa di Atasi dengan sistem zonasi ini Satu Kalian Perjalanan ke sekolah Jadi lebih dekat Artinya Mengeluarkan bensin Yang lebih sedikit Untuk ke sekolah Setiap hari Berangkat ke sekolah Itu bertaruh nyawa Ya Jadi kita Melawati jalan yang rame Ya Jangan sampai itu Menjadi beban kalian Ya sekolah dimana saja Bisa Belajar Bisa di channel ini Belajar Bisa bersama Pak Alek Jadi Jangan khawatir Kalian sekolah dimana saja Ya satu Kemancatan Dua Sebenarnya sekolah Dimana-mana sama saja Atau gurunya juga di rolling Hanya saja kalian Selama ini hanya Kena hello effect saja Ada SMA favorit Ada SMA yang tidak favorit Itu sudah tidak Jamannya lagi Kita berpikir ke arah sana Yang penting kalian Pastikan kalau kalian Belajar dengan benar Itu saja Ya Kita ikuti Justru malah saya sarankan Cari sekolah terdekat Dengan rumah kalian Ya Bisa mengatasi Kemacetan Waktu yang kalian Buang Percuma di jalan juga Apa Bisa dihilangkan Bahkan kalian bisa Jalan kaki Sampai sekolah Itu lebih sehat Ya Jadi Tidak usah ribut Milih sekolah Yang penting sekolah Itu ya Mau SMA atau SMK Besok saya bikinkan Video bagaimana Strategi Untuk memilih SMA atau SMK Dan Bagaimana Strategi untuk Memilih jurusan Di SMA Ya Sekian dulu Ya Dari saya Pengantar untuk Belajar bersama ini Tetap Semangat Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Hahahaha Hahahaha Terima kasih.